Dalam dunia kehidupan sekarang yang digerakkan oleh prinsip-prinsip pasar Universitas yang harus terlibat itu menyiapkan anak itu terlibat dalam pasar tenaga kerja Dia mampu merebut, kalau dia tidak punya keterampilan kewirausahaan ya Mampu merebut satu posisi dalam pasar tenaga kerja Itu concern kami Kecuali kalau dia punya bakat kewirausaha Bisa dagang, bisa bisnis Concern dari perguan tinggi dari dosen adalah Agar dia bisa merebut satu posisi dalam pasar kerja Kenapa begitu? Karena biar dia bisa melakukan mobilitas vertikal Bisa melakukan mobilitas vertikal Hidupnya itu dia bisa lebih baik sebelumnya Bahkan bisa lebih baik dari orang tuanya Kalau dia bisa lebih baik, nanti ada efek pemberdayaan Dia berdaya, adeknya nanti bisa dibantu, saudaranya bisa dibantu Orang tuanya bisa ditanggung sama dia Bisa keluar dari lilitan kemisiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan datang dari Ulfa Atamimi Dari visip UM Kendari University of Malaya, oh bukan ya UM Kendari Hadirnya industri sebagai hilirisasi riset akademik Ditambah dengan beralihnya ruh dunia pendidikan Ini menjadi knowledge based economy Nah bisa dikatakan ini akan berimplikasi pada riset yang sekedar hanya memenuhi kebutuhan pasar Katanya itu sekedar memenuhi kebutuhan pasar saja Pak Seng Bagaimana Pak Seng merespon ini? Siapa Mbak Ulfa ya? Ulfa dari UM itu Universitas Muhammadiyah ya? Ya, Mbak Ulfa sudah hadir? Universitas Muhammadiyah Oh iya betul Nah saya, disertasi saya yang dibimbing oleh Prof. Gum itu Tentang itu juga Pak? Melitian tentang Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah lokal Nah saya ini terbiasa riset lokal ya, riset kecil Tapi isunya isu besar, riset kecil Kenapa risetnya riset kecil? Karena biayanya murah Disertasi saya tuh biayanya murah Saya penelitian sebelah rumah itu Petangga saya, saya wawancarai kapan saya Saya hanya melakukan penelitian di 3 capata di Depok Waktu pun sebagian besar tangga saya Teman-teman saya Teman kuliah lah, teman main Teman kegiatan di masjid lah gitu kan Oke ya Untuk menjawab Mbak Ulfa ini Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya sebagai dosen Pernah saya ketemu dengan mantan mahasiswa saya Di UNJ ya Dia menulis skripsi yang menurut saya bagus sekali Saya tanya, gimana hidup kamu sekarang? Pak, begini-begini saja Pekerjaan susah Saya sedih sekali itu Aduh, saya kok ngeliat anak itu kok Apakanya hidupnya makin susah Setelah dia puja Tapi kalau saya ketemu dengan mahasiswa Kemudian saya tanya, bagaimana kamu? Alhamdulillah, saya sudah kerja sini Saya sudah berumah tangga, punya anak Alhamdulillah juga saya sudah punya rumah nih Lagi inisil mobil Saya senang Nah, apa yang Cerita itu apa yang ingin saya katakan? Nah, kami di UNJ Mungkin semua dosen ini Berupaya agar si anak itu Mahasiswa itu punya kompetensi setelah kuliah Jadi, begitu lulus Dia punya kompetensi Punya keahlian Skill Nah, dalam lalu pendekan Skillnya bisa terbatas dua Technical skill Atau practical skill Yang melekat dengan ilmu yang dia pelajari Dan soft skill Soft skill itu Sesuatu yang dia dapatkan di mana saja Tapi soft skill itu diperoleh lewat belajar berpayah-payah Bukan belajar yang, maaf, yang STIA Sekolah tidak ijazah ada Nah, ini adalah soft skill itu Apa itu soft skill itu? Kantang menyerah Gigi Rajin Tekun Cerita dari Pak Gumpraf Gumilar tadi itu Mau dari bawah meneteknya Mau susah payah Bisa berkomunikasi Bisa public speaking Kemudian Tidak putus asa Dan technical skill Kalau saya di sosiologi Dan saya juga mengajar di pendidikan sosiologi Technical skillnya itu diantaranya adalah riset Riset dengan ekspresinya Bukan riset Kita kan atau dia bisa riset Kita bisa riset dengan ekspresinya Ekspresinya bikin tulis laporan Bikin proposal Bisa menggunakan teori Kemudian bisa menuliskannya Dan bisa mengkomunikasikannya secara alisan Jadi dia Nah, technical skill ini Di setiap ilmu itu ada Kalau di sosiologi itu persis sama seperti anak arsitek Jadi riset ini sama seperti anak arsitek Arsitek itu harus bisa gambar Kalau arsitek tidak bisa gambar Ngapain aja dia sekolah Kan pertanyaan gitu Nah, dengan dua bekal itu Baik yang technical skill Maksudnya soft skill Dia akan siap masuk ke dunia kerja Dalam dunia Dalam kehidupan sekarang Yang digerakkan oleh prinsip-prinsip pasar Universitas harus terlibat itu Menyiapkan anak itu Terlibat dalam pasar tengah kerja Dia mampu merebut Kalau dia tidak punya keterampilan kewirausahaan Mampu merebut satu posisi dalam pasar tenaga kerja Itu concern kami Kecuali kalau dia punya bakat kewirausaha Bisa dagang, bisa bisnis Itu kan Kalau anak-anak non ekonomi Kan memang tidak diajarkan Mungkin dia belajar di tempat yang lain Jadi Concern dari perguan tinggi dari dosen adalah Agar dia Agar dia bisa Tidak merebut satu posisi dalam pasar kerja Kenapa begitu? Karena biar dia bisa melakukan mobilitas vertikal Bisa melakukan mobilitas vertikal Hidupnya itu dia bisa lebih baik sebelumnya Bahkan bisa lebih baik dari orang tuanya Kalau dia bisa lebih baik Nanti ada efek pemberdayaan Dia berdaya Adeknya nanti bisa dibantu Saudaranya bisa dibantu Orang tuanya bisa ditanggung sama dia Bisa keluar dari lilitan kemisiran Jadi Menurut saya Tidak ada yang salah dari Terlibat dalam pasar tenaga kerja Karena itu adalah Kenyataan yang harus dihadapi Yang salah Kalau pasar tenaga kerja itu Menjadi tujuan hidup Hanya itu saja Anda kemudian kerja Kaya raya Hanya menikmati untuk dirinya sendiri Tidak ada kemanfaatan untuk orang lain Tidak bantu orang lain Itu Jadi kalau sudah hidupnya mahmur Dia harus punya prinsip Bermanfaat bagi orang lain Nah kurang lebih seperti itu Hampir semua Perbuan tinggi berupaya Agar si anak itu Si mahasiswa Punya Kompetensi Punya teknikal skill dan soft skill Dan itu hanya bisa diperoleh lewat berpayah-payah Lewat sistem pendidikan yang sistematis Mungkin kelihatannya menyiksa ya Ada tugas-tugas Tugas-tugas harus dikerjakan dan sebagainya Mungkin Mbak Ulfa pernah dengar ceritanya Bung Karno Ya di bukunya itu Di bukunya Bung Karno penyambung lidah rakyat Yang terjemahan dari tulisan Cindy Adams Bung Karno berserita itu Bagaimana dia kuliah di ITS tahun 20-an itu Unggungku sampai sakit Kalau mengerjain tugas Tugas bagi kan tak berhenti Wah luar biasa itu Sakit Bung Karno Apalagi menggambar Wah tugas itu Dosen kayak gak punya Gak punya perasaan aja Tapi belakang hari Setelah aku lulus Aku terima manfaatnya itu Aku bisa lebih tekun Bisa mengikuti alur dari bawah Dan sebagainya Yang kurang lebih seperti itu Nah nggak bagus Nah baik Pak Pasar kerja oke Tapi jangan berhenti di situ Oke Baik Pak Aset Terima kasih Baik Pak Aset Terima kasih telah menonton